Intro Polres Labuhan Batu melakukan pemeriksaan urin terhadap ratusan personilnya secara bertahap. Sebanyak ratusan personil polisi termasuk Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan, Waka Polres, dan para perwira di jajaran Polres Labuhan Batu dengan hasil negatif menggunakan narkoba. Waka Polres Labuhan Batu kompon Muhammad Taufik menyebutkan kegiatan tes urin ini merupakan tindak lanjut instruksi Kapolri yang menjadikan personil polisi yang terbebas dari penyalahgunaan narkotika menuju polisi yang presisi. Pihaknya akan memproses seluruh personil yang kedapatan mengkonsumsi narkotika sesuai kode etik. Tes urin tersebut dilakukan secara bertahap terhadap seluruh personil baik yang bertugas di Polres maupun Polsek Jajaran. Kita melaksanakan pemeriksaan tes urin untuk mengecek anggota apakah ada anggota yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Saat ini kita pereksa lebih kurang nanti 100 orang. Kemarin sudah 50, hari ini 100. Besok setara bertahap sesuai dengan instruksi Pak Kapolri. Karena kita cari pun tes kitnya lagi agak susah. Jadi kita lupaikan secepat. Secara sampel, nanti keseluruhan personil Polres Labuan Batu, baik Polres maupun Polsek, akan dilakukan pemeriksaannya. Tes urinnya seluruhnya. Saya juga tes urin, hasilnya alhamdulillah negatif. Memang itulah. Jadi kalau ada anggota yang kira-kira yang positif gimana Pak? Kita akan proses sesuai dengan instruksi Pak Kapolri dan Pak Kapolri untuk jelasan akan pemeriksaan terhadap yang bersahapkan secara koron. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.